Ada banyak tantangan, masyarakat utamanya untuk bisa mengenyam pendidikan. Misalkan saja sungai berarus deras, jalanan licin berbatu hingga hutan lebat justru tidak menjadi halangan bagi 5 guru SD Negeri Pojok Liti 3 di Jombang, Jawa Timur untuk tetap berangkat mengajar. Benar sekali. Penyemangat mereka adalah 17 siswa sekolah dasar di desa terpencil yang setia menanti kedatangan gurunya untuk belajar. Waktu menunjukkan pukul 6.30 pagi, 5 guru SD Negeri Pojok Liti menitipkan motor mereka di rumah Samirin, salah seorang warga desa Tondowesi, Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Mereka bersiap untuk menuju sekolah tempat mereka mengajar dengan berjalan kaki selama satu setengah hingga dua jam perjalanan. Lima guru ini sengaja menanggalkan sepatu yang dipakai karena jalan menuju lokasi licin dan berbahaya jika dilalui dengan alas kaki. Tiga sungai berarus deras harus mereka lalui setiap hari. Agar tidak terjebak arus deras, kelima guru ini bergandengan tangan saat melintas. Satu sungai dengan sungai lainnya dibatasi oleh hutan dan perbukitan. Setibanya di sekolah, lelah pun terbayar dengan sambutan belasan siswa yang siap menerima kedatangan mereka. Sucipto adalah satu dari kelima guru yang dengan susah payah tiba di SD Negeri Kliti. Ia adalah guru honorer yang sudah mengajar selama lebih dari 14 tahun. Selama itu pula, tidak ada penghargaan dari pemerintah yang ia terima. Bahkan Sucipto masih menanti kejelasan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Saya mengajar di sini mulai sukuan 2004 sampai sekarang. Sekarang statusnya masih honorer. Tapi gimana lagi, kita dibutuhkan tenaganya untuk mengajar di sini. Biarpun kita masih honorer, tapi tetap semangat untuk mengajar di sini. Kita tahu kalau kita datang aja betapa senangnya anak-anak ya. Kan kita berpikir ulang. Terus kalau kita nggak datang gimana dengan anak-anak. Ya anak-anak kan dia juga butuh seperti yang lain, sekolah yang lain. Dia butuh pendidikan. Meski mengajar di sekolah yang masih minim fasilitas, dengan jarak tempuh yang cukup jauh, tidak membuat para guru di sekolah ini berkecil hati. Selain guru, siswa yang bersekolah di SD Negeri Pojok Klitih 3 ini juga mengaku sudah terbiasa saat harus menyeberangi sungai berarus deras. Jika ada rasa takut, para siswa saling menguatkan satu sama lain. Setiap hari melewati sungai ini? Ya. Emang kalau nggak lewat sungai ini ada jalan lainnya? Nggak. Kalau banjir gimana? Ya, kita masuk. Takut nggak melewati sungai seperti ini? Takut. Harapannya ke pemerintah gimana? Kasih jembatan. Supaya apa? Supaya kalau ngabang sudah takut. Takut. Pernah ada temannya yang... Pernah. Terus gimana? Terus ditolong. Jika ditinjau dari sisi jarak, SD Negeri Pojok Klitih 3 sebenarnya hanya berjarak 92,1 km dari kota Surabaya. Namun sayang, perhatian justru tak tertuju pada sekolah yang memiliki 17 siswa ini. Agung Wibowo, Jombang. Terus. 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 Terus.